Hasil panen padi yang maksimal merupakan dampaan setiap petani. Beberapa faktornya yaitu perawatan dan juga pemilihan fungsi jahat yang tepat. Tanaman padi yang sehat akan menghasilkan panen yang berkualitas. Maka dari itu, kita perlu rawat sejak dini. Selamat datang kembali di channel YouTube FD Agri bersama saya, Dian. Konten kali ini kita akan membahas dua fungsi jahat yang tidak asing lagi di halayak petani. Yaitu fungsi jahat, sekor, dan juga amistartop. Kira-kira bagusan yang mana antara sekor dan juga amistartop? Akan saya kupas keduanya. Kita mulai dari cara kerja keduanya. Sekor merupakan fungsi jahat sistemik berwarna coklat kekuning-kuningan yang bekerja secara sistemik. Begitu pula dengan amistartop juga memiliki cara kerja yang sama yaitu secara sistemik. Lalu yang kedua yaitu mengenai bahan aktif dan juga sasaran. Sekor berbahan aktif divenoconazol 250 gram per liter dengan sasarannya yaitu penyakit busuk batang, penyakit hawar pelepas, dan juga penyakit berjak daun. Sedangkan untuk amistartop memiliki spektrum penganilan lebih luas dengan dua bahan aktifnya yaitu asosistropin 200 gram per liter dan juga divenoconazol 125 gram per liter. Sehingga mampu mengendalikan penyakit busuk batang, penyakit hawar pelepas, penyakit berjak daun, dan juga penyakit gelas. Sehingga dari keduanya baik sekor maupun amistartop, sekor tidak mampu mengendalikan penyakit gelas. Lalu berikutnya yaitu mengenai manfaat lain dari kedua produk tersebut. Sekor dengan kandungan divenoconazol yang tinggi mampu membuat tanaman padi berbunga lebih cepat dan serempak. Sehingga tingkat kematangan rata untuk menghasilkan gabah berkualitas, serta gabah bening dan mengkilap. Sedangkan untuk amistartop memiliki manfaat untuk meningkatkan bobot gabah dengan membantu pengisian kulir sehingga maksimal dari pangkal sampai ke ujung malai. Lalu, bagusan mana kira-kira antara keduanya? Jawabannya adalah keduanya sama-sama bagus yang mana dapat kita aplikasikan berdasarkan manfaat dari produk tersebut. Dimana untuk menyerempakan malai, kita bisa menggunakan sekor karena kandungan divenoconazolnya yang tinggi. Dan juga untuk meningkatkan bobot dan kualitas, kita bisa menggunakan amistartop di akhir. Jadi, untuk waktu aplikasinya, yaitu kita dapat aplikasikan sekor di umur 45 hari setelah tanam atau pada saat padi bunting. Lalu, untuk amistartop, kita bisa semprot dua kali di umur 60 dan juga 70 hari setelah tanam. Oke, jadi itu pembahasan kita mengenai sekor dan juga amistartop. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan maupun pengalaman, baris kalian bisa ditulis di kolom komentar. Itu yang bisa saya mampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.